Delapan belas orang itu saling pandang, kemudian memandang Ousianko dengan metel, terbelalak heran. Bagaimana mereka tidak akan merasa heran mendengar kata-kata Ousianko yang menunjukkan bahwa dua orang perkasa ini sama sekali tidak mengenal keadaan sehingga tidak tahu bahwa pasukan itu adalah pasukan pemberontaan Lusan. Melihat kehebatan ilmu silat mereka, sengkiat dan parasutenya menduga bahwa tentu kedua orang ini adalah pertapa-pertapa sakti yang baru saja turun gunung sehingga sama sekali tidak mengerti akan keadaan dunia. Timbul keinginan mereka untuk mengajak dua orang sakti ini membantu perjuangan mereka, selain mengangkat kembali nama Butong Pai yang telah dirusak oleh Dekuat Lim, juga berbakti kepada negara menentang pemberontakan. Agaknya Jiwi tidak tahu akan keadaan di Kota Raja, sengkiat berkata. Kami adalah murid-murid Butong Pai yang membantu pemerintah untuk menghadapi para pemberontak. Pasukan tadi adalah pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal An Lusan. Kami bertugas menyelidiki kedudukan An Lusan yang kabarnya kini berpusat di Telaga Utara, akan tetapi baru tiba di sini kami telah dikeroyok oleh pasukan itu. Melihat kesaktian Jiwi, demi keselamatan negara dan bangsa, kami mohon sedila kiranya Jiwi membantu usaha penyelidikan kami itu. Auxian Kok mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Kami berdua tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan dan kami sama sekali tidak mengerti dan tidak mengenal siapa itu An Lusan dan pemberontakannya. Kalau tadi kami turun tangan membantu adalah karena kami tidak senang melihat jumlah kecil dikeroyok oleh jumlah banyak. Selain itu, kami pun mempunyai sedikit keperluan untuk bertanya kepada Jiwi. Kecewa rasa hati Song Kiap mendengar bahwa dua orang sakti itu tidak mau mencampuri urusan pemerintah, akan tetapi karena kedua orang ini sudah menyelamatkan mereka semua dari bahaya maut, dia menyembunyikan kekecewaannya itu dan menjawab dengan ramah, Silakan Tai Hiap kalau hendak bertanya sesuatu tentu kami akan berusaha memberi keterangan sejelasnya dan sedapatnya. Kami hanya ingin menanyakan kalau-kalau Jiwi pernah bertemu dengan seorang pemuda dan seorang pemudi yang bernama Han Suat Hong. Kami berdua sedang mencari mereka itu dan kami akan merasa berterima kasih sekali andai kata di antara Jiwi ada yang pernah melihat mereka itu. 18 orang pendekar itu saling pandang dan masing-masing mengangkat pundaknya. Tak seorang pun di antara mereka pernah mendengar dua nama yang ditanyakan itu. Maaf, Tai Hiap. Agaknya di antara kami tidak ada yang pernah mendengar nama itu. Akan tetapi nama-nama itu telah kami catat dalam hati dan kami akan mencarinya. Hanya kalau sudah kami dapat, kemanakah kami harus melapor kepada Jiwi? Liu Blei menarik napas panjang. Sudahlah, kalau tidak mengenal sudah saja. Akan tetapi kalian adalah orang-orang Butong Pai, apakah kalian mengenal seorang tokoh Butong Pai yang bernama Bekwat Lin? Seketika wajah 18 orang itu berubah mendengar ini. Mereka terkejut bukan main karena tidak menyangka-nyangka bahwa wanita perkasa itu akan menyebut nama iblis betina yang menjadi musuh besar Butong Pai itu. Timbul kekhawatiran di hati mereka. Dua orang ini memiliki kesaktian yang luar biasa, sama dengan The Quat Lin dan wanita ini mengenal The Quat Lin, tentulah segolongan dengan The Quat Lin. Akan tetapi, Sungkyat memiliki pendapat lain. Dua orang ini terang sekali berbeda dengan The Quat Lin dan mereka berdua telah membuktikan kegagahan mereka dengan membantu yang lemah tertindas, biarpun belum mengenal. Maka dengan berani, berbeda dengan sute-sutenya yang berpendapat untuk tidak mengaku kenal The Quat Lin, Sungkyat melangkah maju, menjurah kepada Liu Buwe sambil bertanya, sebelum saya menjawab, bolahkah saya bertanya apakah lihiap sahabat dari wanita bernama The Quat Lin itu? Liu Buwe membelalakan matanya dan sinar matanya berapi-api. Sahabat, apa kau gila? Kalau bertemu, aku akan membunuh iblis bertina itu. Mendengar ini serta Merta Sungkyat menjatuhkan diri berlutut, diturut oleh tujuh belas orang sutenya sehingga Liu Buwe dan Ousianko menjadi terkejut dan terheran-heran. Apa, apa artinya ini Liu Buwe membentak? Maafkan, kami berlutut saking girang dan terharunya hati kami mendengar ucapan lihiap tadi. Kami sudah merasa khawatir sekali kalau-kalau jiwi mempunyai hubungan baik dengan The Quat Lin kiranya iblis bertina itu adalah musuh jiwi dan kami merasa mendapatkan bantuan untuk menghadapinya karena iblis bertina itu adalah musuh besar Butong Pai. Ah, bukankah dia dahulu anak murid Butong Pai? Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa dia musuh besar Butong Pai Liu Buwe yang dahulu sudah mendengar riwayat The Quat Lin bertanya sambil memandang penuh selidik. Benar ucapan lihiap. The Quat Lin sebenarnya masih terhitung suci, kakak perempuan superguruan, kami sendiri karena dia adalah seorang di antara Capsa Sinhiap, 13 pendekar, murid-murid dari supek kami almarhum Kui Bok Sianjin. Akan tetapi setelah selama belasan tahun dia menghilang, beberapa bulan yang lalu pada suatu hari dia muncul bersama seorang putranya dan dia menggunakan kepandainya yang luar biasa menundukkan suhu kami, ketua Butong Pai yang sah, bahkan telah merampas tongkat pusaka lambang kekuasaan ketua Butong Pai. Iblis bertina itu merampas Butong Pai dan mengangkat diri sendiri menjadi ketua Butong Pai. Ah! Benar-benar iblis dialil buwe memaki. Dia bercita-cita untuk merampas kerajaan, lalu mengirim muridnya menyelunduk ke istana, akan tetapi ketahuan dan muridnya itu dihukum mati. Karena kegagalan ini, The Quat Lin menjadi buruan pemerintah dan diakini telah melarikan diri dari Butong Pai yang kini telah dikuasai pula oleh suhu kami. Karena perbuatan The Quat Lin itulah, hampir saja Butong Pai dibasmi oleh pemerintah dan untuk membuktikan kesetiaan kami terhadap pemerintah, kini Butong Pai membantu pemerintah menghadapi pemberontak anlusan. Oh Siang Kok mengangguk-angguk. Hem, kiranya itulah yang menyebabkan kalian bentrok dengan pasukan anlusan hari ini. Dimanakah adanya The Quat Lin sekarang? Liu Buwe bertanya. Dia ingin segera bertemu dengan The Quat Lin, membalas kejahatan madunya itu dan merampas kembali pusaka Pulau Es seperti dipesan oleh suaminya dengan huruf ukiran di dinding istana Pulau Es itu. Apalagi dengan bantuan Oh Siang Kok, dia yakin akan dapat membalas dendam kepada madunya yang jahat itu. Kami rasa dia bersembunyi di rawa bangkai. Kalau saja kami sudah selesai dengan tugas kami di Telaga Utara, tentu dengan senang hati kami menemani jiwi menyerbu ke sana. Rawa bangkai? Dimanakah itu? Tempat apakah itu Liu Buwe mendesak penuh semangat karena dia merasa girang bisa memperoleh keterangan di mana adanya musuh besarnya itu. Rawa bangkai adalah sebuah tempat yang amat berbahaya dan tidak ada orang berani mengunjunginya karena banyak sudah binatang dan manusia tewas secara mengerikan ketika berada di dekat tempat itu. Konon kabarnya dahulu banyak terdapat bangkai binatang dan mayat manusia di rawa itu sehingga diberi nama rawa bangkai. Majikan tempat itu adalah seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang berjuluk Kiyamo Chaili, seorang wanita yang amat liai dan merupakan iblis bertina yang ditakuti. Kiyamo Chaili telah menjadi sekutu dekuatlin dan agaknya sebagai orang buruan dia melarikan diri bersama putranya ke tempat itu. Akan tetapi, amatlah berbahaya bagi orang-orang asing seperti Jiwi untuk mendatangi tempat berbahaya itu. Kalau Jiwi sudi bersabar sampai kami menyelesaikan tugas kami di Telaga Utara, tentu dengan senang hati kami akan membantu Jiwi, karena dekuatlin juga merupakan musuh besar kami. Liu Bewe dan Ousian Kok saling pandang. Ternyata di antara kedua orang ini sudah terdapat saling pengeritan yang mendalam sehingga bentrokan pandang mati mereka saja sudah cukup menjadi pengganti kata-kata perundingan. Liu Bewe mengangguk dan terdengar Ousian Kok berkata, baiklah kami berdua akan membantu Cui menyelidiki Telaga Utara. Biarpun kami tidak mempunyai urusan dengan pemberontakan anlusan, setelah tadi kami membantu Cui, tentu saja berarti kami juga dimusuhi oleh mereka. Setelah kami membantu Cui ke Telaga Utara, harap Kelak Cui suka membantu menjadi petunjuk jalan kami ke Rawabangkai. Berseri wajah 18 orang itu dan mereka segera menyatakan setuju. Tentu saja hati mereka girang bukan main. Tempat yang dijadikan markas rahasia oleh anlusan merupakan tempat yang amat sulit dikunjungi, merupakan tempat yang berbahaya sekali dan kabarnya amat sukar memasuki daerah Telaga Utara itu. Kini dengan bantuan kedua orang sakti ini, hati mereka menjadi besar karena bantuan mereka berdua akan mempermudah penyelesaian tugas mereka. Berangkatlah 18 orang itu mengiringkan Liubwe dan Ousiankok menuju ke Telaga Utara yang terletak di dekat tembok besar di utara dan tempat ini merupakan tempat rahasia dari anlusan di mana anlusan mengumpulkan orang-orang gagah untuk membantunya. Di sepanjang jalan, Liubwe dan Ousiankok mendengar banyak penuturan 18 pendekar Butong Pai itu tentang orang-orang kengau dan tentang pemberontakan anlusan yang mengancam keamanan hidup rakyat jelata. Melihat semangat kepahlawanan 18 orang ini, tergeraklah hati Liubwe mengingat bahwa dia adalah permaisuri Han Tiong dan suaminya juga berdarah keluarga kaisar di daratan besar, maka dia pun mulai bersemangat untuk membantu mereka menghadapi anlusan. Telaga Utara merupakan telaga yang kecil saja, bergaris tengah paling banyak duali dan tengahnya terdapat sebuah pulau yang dihubungkan ke pinggir telaga dengan jembatan buatan. Di atas pulau inilah berdiri sebuah gedung yang menjadi tempat pertemuan bagi anlusan dan para pembantunya jika dia hendak mengadakan perundingan dengan para tokoh kengau yang berilmu tinggi untuk membagi-bagi tugas kerja. Biarpun telaga itu tidak berapa besar, namun letaknya di antara puncak-puncak gunung sehingga amat sukar dikunjungi orang, apalagi puncak di mana telaga itu berada, merupakan puncak yang dikelilingi jurang-jurang amat suram sehingga bagi orang luar yang tidak mengenal jalan, merupakan suatu ketidakmungkinan untuk datang ke telaga itu. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran resmi, jika mengunjungi telaga ini, anlusan berpakaian seperti rakyat biasa dan tidak dikawal oleh pasukan pengawal, melainkan oleh belasan orang pengawal yang berpakaian preman pula sehingga kelihatannya seperti sedang berpesiar. Akan tetapi, pengawal-pengawal itu adalah orang-orang pilihan yang berilmu tinggi. Orang-orang kengau yang mengadakan pertemuan di telaga utara itu adalah rata-rata orang liai, baik dari golongan sesat maupun dari golongan bersih yang membantu anlusan dengan pamrih masing-masing. Sebagian besar yang datang dari golongan besi adalah orang-orang kengau yang menaruh dendam kepada kerajaan. Ada pula yang menganggap bahwa pemberontakan anlusan adalah benar karena menentang Raja Lalim yang hanya tahu bersenang-senang dengan selir yang puih-puih saja tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyat. Mereka menganggap pemberontakan itu sebagai perjuangan para patriot yang membela bangsa, kebenaran dan keadilan. Tentu saja yang datang dari golongan sesat lain lagi pamrih atau dasar tindakan mereka yang membantu anlusan. Ada yang ingin memperoleh keuntungan harta benda, ada yang menginginkan kedudukan dan kemuliaan. Walaupun anlusan kelihatannya kasar, namun selain merupakan seorang jenderal yang ahli dalam ilmu perang, juga merupakan seorang yang amat jardik. Tentu saja dia pun tahu akan dasar dan pamrih yang terkandung di hati para orang pandai yang membantunya, namun dia pura-pura tidak tahu karena pada waktu itu dia amat membutuhkan tenaga mereka. Tentu saja dia pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi semua pamrih mereka itu dan siapapun yang merasa dapat mengelabui anlusan akan kecelik sekali. Biarpun dia merasa aman kalau berada di telaga utara, akan tetapi kesukaran mencapai puncak ini bukan merupakan hal yang membuat anlusan menjadi lengah. Diam-diam dia menaruh metu-metu dan penjaga yang melakukan penjagaan di sekitar pegunungan itu secara sembunyi untuk mengikuti setiap gerak-gerik orang yang menuju ke telaga utara, juga membayangi gerak-gerik para tokoh Teng O yang katanya menjadi pembantuan lusan. Apalagi kalau dia sendiri sedang berada di gedung di telaga itu, penjagaan secara sembunyi dilakukan dengan ketat sekali. Demikianlah, ketika 18 orang pendekar Butong bersama Li Ubwe dan O Siankok pada pagi hari itu tiba di pegunungan ini, gerak-gerik mereka telah diamat-amati para penjaga rahasia itu dari jauh dan bahkan sudah ada penjaga yang cepat lari ke telaga untuk memberi laporan. Anlusan yang mendengar bahwa ada 20 orang yang gerak-geriknya lincah dan merupakan orang-orang asing menuju ke telaga, memberi perintah kepada komandan pengawal agar membayangi saja 20 orang itu. Hendak kulihat bagaimana mereka akan dapat mengunjungi telaga tanpa mengetahui jalan rahasia kita, katanya. Dan kalaupun mereka bisa memasuki telaga, setelah mereka masuk, potong jalannya agar mereka tidak dapat keluar pula, demikian perintahnya. Dia sama sekali tidak merasa gentar karena barisan terpendam yang melindungi berjumlah tidak kurang dari 100 orang, sedangkan 15 orang pengawal pilihan selalu mendapinginya, Belum lagi 20 lebih orang pengawal yang menjadi sekutunya dan yang tentu akan siap membantunya jika ada bahaya mengancam. Apa artinya 20 orang itu? Akan tetapi dia tidak mau memerintahkan membasmi mereka karena dia harus tahu lebih dulu siapa mereka dan apa kehendak mereka mengunjungi telaga utara. Bagaimana mungkin menuju kedataran di depan itu kalau dikelilingi jurang selebar dan securam ini Liubwe bertanya dengan penuh keraguan ketika mereka semua berdiri di depan jurang yang ternganga lebar di depan mereka. Jurang itu lebarnya kurang lebih 25 meter dan curam sehingga melompati jurang ini mendatangkan ancaman bahaya maut yang mengerikan. Tanpa bersayap, mana mungkin orang melompatinya begitu saja? Oh Siang Kok mengerutkan alisnya. Apakah semua keliling gunung ini dihalangi jurang seperti ini? Sungkiat, orang tertua dari Butong Capewe Enghiong menangguk. Kami sudah menyelidiki tempat ini dengan seksama dan memang telaga di gunung ini dikelilingi oleh jurang-jurang. Bagian yang paling sempit hanya bagian ini, maka kita harus menyeberang melalui tempat ini. Hem, bagaimana caranya kalian hendak menyeberang tanya Oh Siang Kok penuh keraguan. Dia sendiri yang memiliki kepandai yang jauh melampaui mereka merasa ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawa meloncati jurang selebar ini. Rintangan ini telah kami pelajari dan perhitungkan masak-masak sebelum kami berangkat ke sini, Tai Hiap. Harap jangan khawatir karena kami telah memperoleh akal untuk menyeberang. Kalau kita turun ke jurang, kemudian merayap naik, amat sukar dan lebih berbahaya. Maka jalan satu-satunya adalah membuat jembatan manusia dari sini ke seberang jurang. Jembatan manusia? Apa maksudmu dan bagaimana caranya tanya Liunwe? Harap Li Hiap jangan khawatir karena kami sudah melatih diri dan berhasil baik. Kalau jembatan sudah terbentuk, harap Tai Hiap dan Li Hiap suka menyeberang lebih dulu dan melindungi kami di seberang sana. Baik, lekas kerjakan sebelum tampak ada penjaga di seberang kata Oh Siang Kok. Dengan hati kagum Li Unwe dan Oh Siang Kok menyaksikan betapa 18 orang pendekar itu beraksi. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan jelas membayangkan tenaga yang hebat, berdiri di tepi jurang, memasang kuda-kuda dan mengerahkan tenaga sakti bankin lihat sehingga kedua kakinya seolah-olah berakar di dalam tanah yang dia injaknya. Di dalam latihannya, apalagi orang berkaki kuat ini sudah memasang kuda-kuda seperti itu, enam ekor kuda pun tidak akan mampu menarik kedua kakinya terlepas dari tanah. Dia berdiri memasang kuda-kudanya di belakang sebongkah batu yang menonjol sedikit dari dalam tanah, batu yang merupakan batu raksasa tertanam di tepi jurang itu. Kemudian, seorang saudaranya melompat dan berdiri di atas pundaknya. Disusul pula oleh loncatan orang ketiga dan keempat sehingga mereka berdiri tersusun, masing-masing berdiri di pundak saudaranya dengan tegak dan sedikit pun tidak bergoyang seolah-olah merupakan sebatang tohon yang kokoh. Setelah itu, orang kelima merayap naik melalui tubuh empat orang saudaranya, terus berdiri di atas pundak orang yang berada paling atas, disusul oleh orang keenam yang berdiri di atas pundak orang kelima dan demikian seterusnya. Sampai ada 17 orang berdiri susun-menyusun amat tingginya, namun sedikit pun tidak bergoyang dan orang yang berada paling bawah kelihatan tidak bergeming, seolah-olah beban 16 orang banyaknya itu tidak terasa amat berat baginya. Kemudian atas aba-aba songkiat yang berada paling atas, kaki masing-masing yang tadinya menginjak pundak orang di bawahnya itu merosot ke belakang pundak dan kedua betisnya ditangkap oleh kedua tangan orang bawah, dan pada saat itu, susunan orang itu mendoyong ke depan dan terus mendoyong dengan cepatnya seperti akan runtuh ke dalam jurang. Orang ke-18 yang tidak ikut naik tadi, kini membantu orang paling bawah, memasang kuda-kuda dan memegangi kedua kaki orang terbawah yang sudah mengait pada tonjolan batu tadi. Melihat ini Liu Buwe dan Ousianko merasa cemas sekali. Mereka mulai mengerti bagaimana kera mereka itu membentuk sebuah jembatan manusia, akan tetapi kera itu sungguh amat berbahaya. Selain membutuhkan ginkang dan sinkang yang kuat, ketangkasan yang terlatih, juga membutuhkan nyali yang amat besar. Sekali saja meleset atau sedikit saja salah perhitungan, bisa mengakibatkan tuasnya 18 orang itu terjerumus ke dalam jurang. Kini susunan orang itu telah melintang, dan orang teratas telah berhasil mencapai seberang dan menyambar akar pohon yang amat kuat yang berdiri di seberang. Maka jadilah jembatan istimewa itu. Sungguh merupakan demonstrasi ketangkasan yang luar biasa dan berbahaya bukan main. Sejenak Liu Buwe dan Ousianko tercengang, penuh keheranan dan kagum. Baru mereka sadar ketika terdengar suara orang yang memegangi kaki orang terbawah tadi. Tai Hiyap dan Li Hiyap, silakan menyeberang lebih dulu agar dapat melindungi kami di seberang sana kata-kata ini menyadarkan kedua orang itu. Ketika Liu Buwe memandang kepada Ousianko, putera ketua pulau neraka ini mengangguk. Dengan tombak rampasan di tangannya, Ousianko tanpa ragu-ragu lagi lalu melangkah dan menyeberang melalui jembatan manusia yang sambung-menyambung dan menelungkup itu sambil mengerahkan ginkangnya. Dia melangkah dengan cekatan dan ringan sekali sehingga tak lama kemudian Ousianko telah tiba di seberang sana, lalu melambaikan tangannya kepada Liu Buwe yang memandang dengan kagum. Setelah melihat betapa Ousianko menyeberang, Liu Buwe lalu mencontoh perbuatan temannya itu. Dengan pedang rampasan di tangan kanan, dengan hati-hati sambil mengerahkan ginkangnya, Liu Buwe mulai menyeberangi jembatan istimewa itu dan melangkah sambil mengatur keseimbangan tubuhnya. Betapapun lihainya, Liu Buwe tidak berani menengok ke bawah karena dia merasa ngeri juga. Akhirnya dia berhasil mencapai tepi seberang dan meloncat ke bawah pohon dekat Ousianko. Mereka benar-benar merupakan pendekar-pendekar yang mengegumkan, kata Liu Buwe. Ousianko mengangguk dan merasa girang bahwa dia dan Liu Buwe telah mengambil keputusan untuk membantu 18 orang gagah ini. Setelah dua orang itu menyeberang dengan selamat, orang ke-18 yang berada paling belakang, lalu mengeluarkan suara teriakan sebagai isyarat kepada saudara-saudaranya, kemudian orang terakhir juga memegangi kedua betis orang ke-17 dan melompat ke bawah jurang. Liu Buwe hampir menjerit karena ngerinya menyaksikan betapa jembatan manusia itu seolah-olah putus di ujung sana dan kalau tadi ketika membentuk jembatan mereka saling berdiri di punda orang di bawahnya, kini mereka saling bergantungan pada kaki orang yang berada di atasnya. Yang mengerikan adalah ketika susunan orang yang 18 banyaknya ini meluncur ke bawah dari ujung sana dan agaknya akan terbanting hancur pada dinding karang di seberang sini. Namun dengan cekatan dan terlatih, masing-masing kini hanya merangkul kedua kaki teman di atas dengan sebuah lengan saja sedangkan tangan yang bebas dipergunakan untuk mendorong ke depan, ke arah dinding karang ketika tubuh mereka terayun dekat dinding. Akhirnya selamatlah rangkaian orang ini tergantung di sepanjang dinding karang. Kini yang paling berat bagiannya adalah Song Kyat karena dia merupakan orang pertama paling atas yang menggunakan kekuatan kedua tangannya, bergantung pada akar pohon dan menahan berat 17 orang sutenya yang bergantung pada kakinya. Pantas saja TWA Suheng ini menjadi orang pertama karena memang tugasnya paling berat, dan Ji Suheng, kakak seperguruan kedua, dari 18 orang pendekar itulah yang menjadi orang terakhir, yaitu si tinggi besar tadi. Aung Siang Kok menganggu kagum ketika bersama Li Uwee dia melihat betapa orang yang bergantung paling bawah kini mulai merayap naik ke atas, disusul oleh orang kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga tak lama kemudian, ke-18 orang itu telah dapat meloncat ke tepi jurang dengan selamat. Bagus! Cui memang pantas menjadi Butong Cha Pwe Eng Hiong Ong Siang Kok memuji. Tai Hiap terlalu memuji. Kami telah melihat daerah ini dan penyeberangan secara membuat jembatan tadi telah kami latih selama berbulan-bulan. Baru hari ini kami berani mencoba menyeberangi tempat ini. Sekarang selanjutnya kami hanya mengharapkan bantuan Jiwi, karena An Lusan memiliki banyak sekali kaki tangan yang amat lihai. Menurut penyelidikan kami, pada saat ini telaga utara kosong sehingga kita boleh menyelidiki dengan aman. Kalau jenderal pemberontak itu tidak berada di sini, penjagaan tidaklah demikian kuat. Ong Siang Kok menoleh ke kanan-kiri, lalu menghela nafas dan berkata, Ku harap saja Cui, saudara sekalian, tidak sampai membuat salah perhitungan. Menurut penglihatanku, tempat rahasia seorang berpangkat tinggi tentulah selalu dijaga ketat. Tempat ini kelihatan begitu sunyi-senyap, seperti sebuah pulau kosong saja. Hal ini bahkan menimbulkan kecurigaan. Apapun yang akan terjadi, setelah kita berada di sini, akan kita hadapi bersama. Ong To'ako, tidak perlu kita khawatir, Liu Buei emang hibur. Mereka lalu bergerak maju memasuki daerah itu. Tak lama kemudian tibalah mereka di tepi telaga dan sudah tampak bangunan besar yang berada di tengah telaga. Selama itu tidak nampak seorang pun penjaga sehingga Ong Siang Kok merasa makin khawatir dan curiga. Hem, hanya ada dua kemungkinan. Mereka telah pindah dan meninggalkan tempat ini, atau kita masuk perangkap baru saja Ong Siang Kok mengeluarkan kata-kata ini, terdengar suara tertawa di susul suara gerakan banyak orang dan muncullah puluhan orang dari jembatan telaga maupun dari belakang pohon dan semak-semak. Selaka, kita terjebak songkiat berseru. Tai hiap lihiap, kita kembali saja. Tergesa-gesa delapan belas orang pendekar itu memutar tubuh dan lari kembali ke jurang di mana mereka menyeberang tadi, diikuti oleh Ong Siang Kok dan Liubwe. Akan tetapi, begitu tiba di tepi jurang, sungkiat menjadi pucat dan memandang ke depan dengan matlah, terbelalak, demikian pula para sutenya. Ternyata di tempat penyeberangan itu, di sebelah sana tampak berbaris pasukan yang siap dengan busur dan anak panah mereka. Dengan adanya pasukan panah itu tidak mungkin lagi bagi mereka untuk melarikan diri dengan membentuk jembatan manusia seperti tadi. Tentu mereka akan dihujani anak panah dan akan tewas semua. Melihat betapa delapan belas orang pendekar itu kebingungan, Ong Siang Kok berkata dengan suara agak kecewa, mengapa Cui menjadi bingung setelah berhadapan dengan musuh. Tai hiap tidak tahu, memang benar dugaan tai hiap tadi bahwa kita terperosok ke dalam perangkap. Penyelidikan kita yang sudah-sudah pun agaknya sudah diketahui oleh orang-orang anlusan. Ternyata secara diam-diam anlusan berada di sini, lengkap dengan semua pembantunya dan hal ini amatlah berbahaya. Berbahaya atau tidak, kita sudah menghadapinya dan perlu apa bingung. Kebingungan hanya akan membuat kita tidak tenang dan lemah. Hadapilah apa saja yang kita temui, berbahaya maupun tidak. Apa gunanya hidup sebagai pendekar kalau matinya seperti pengecut? Mendengar ucapan Ong Siang Kok ini, bangkitlah semangat kepahlawanan delapan belas orang murid Butong Pai itu. Ucapan tai hiap tepat sekali. Maafkan kalau tadi kami bingung karena hal ini sama sekali tidak kami duga-duga. Apalagi kami telah mengajak Jiwi ke sini, berarti kami menyerep Jiwi ke dalam bahaya pula. Hidup memang merupakan keadaan yang penuh bahaya, tergantung kita menghadapinya, Li Ubwe berkata. Memang bagi wanita yang sudah mengalami banyak kesengsaraan, apalagi sejak kecil tinggal di Pulau Es, bahaya bukanlah apa-apa dan merupakan hal yang wajar. Kalau begitu, mari kita ke Telaga dan kita hadapi Anlusan sendiri. Setelah menghadapi dia, tugas kami berubah, tidak lagi melakukan penyelidikan, melainkan kalau perlu menewaskan Jenderal Pemberontak itu, Song Kiat berkata penuh semangat sambil mencabut pedangnya. Gerakan ini diikuti oleh 17 orang sutenya. Dengan berlari cepat mereka kembali ke Telaga di mana telah menanti Anlusan dan semua pembantunya. Akan tetapi mereka tercengang ketika tiba di tempat itu. Mereka melihat Anlusan berdiri diiringi oleh puluhan orang yang bermacam-macam bentuk dan keadaannya, menanti dengan sikap tenang, sama sekali tidak memperlihatkan sikap permusuhan. Akan tetapi mereka juga melihat betapa tempat itu telah dikurung oleh banyak sekali orang-orang yang bersenjata lengkap. 18 orang itu tidak tahu harus berkata apa, akan tetapi mereka sudah siap untuk melawan dengan nekat dan mati-matian apabila diserang oleh pasukan yang demikian banyaknya. Ternyata memang Anlusan telah mengatur perangkap ini. Ketika mendengar laporan dari anak buahnya yang berhasil menyelamatkan diri, betapa 18 orang pendekar dari Bu Tong Pai yang tadinya sudah hampir dapat dibasmi itu diselamatkan oleh dua orang laki-laki dan wanita yang memiliki kesaktian luar biasa, Anlusan merasa tertarik sekali dan cepat dia mengatur persiapan untuk menyambut mereka. Mereka tentu akan mengunjungi tempat ini, katanya. Biarkan mereka menyeberang dan jangan menurunkan tangan besi sebelum mendapatkan perintahku. Aku ingin bicara dulu dengan mereka, siapa tahu kita dapat memujuk mereka untuk bekerja sama, terutama dua orang sakti itu. Demikianlah, karena memandang rendah kecerdikan Anlusan, 18 orang murid Bu Tong Pai itu masuk ke dalam perangkap yang memang telah dipasang oleh jenderal itu. Kalau dia menghendaki, tadi ketika 18 orang itu membuat jembatan manusia, tentu dengan mudah dia akan membasmi mereka. Hem, Cui tentulah Bu Tong Cha Pai Weng Hiong yang gagah perkasa, terdengar Anlusan berkata dengan suaranya yang nyaring penuhi bawah, kasar dan tidak memakai banyak sopan santun pula. Ada keperluan apakah Cui mengunjungi tempat kami ini? Karena tidak mungkin lagi berpura-pura atau berbohong, maka sesuai dengan wataknya sebagai pendekar, Sengkiat menjawab dengan suara lantang, kami datang untuk membunuh jenderal pemberontak Anlusan. Tentu saja jawaban ini membuat marah para pembantu jenderal itu, yang sudah kelihatan gatal tangan untuk membasmi musuh. Akan tetapi Anlusan menggerakkan tangan ke atas untuk menjegah. Dia berkata lagi, ditujukan kepada 18 orang pendekar itu, akan tetapi diam-diam matanya yang tajam menyapu dengan penuh selidik kepada laki-laki setengah tua yang memegang tombak dan wanita cantik yang memegang pedang di dekat 18 pendekar itu. Sungguh kami merasa heran sekali mengapa para orang gagah di Bu Tong Pai masih juga belum sadar? Pemerintah yang dikuasai Kaisar Lalim selain menyianyakan sebuah perkumpulan besar seperti Bu Tong Pai, juga telah menghinanya, menganggap Bu Tong Pai sebagai perkumpulan orang jahat. Sekarang Tui malah membela Kaisar, bukankah itu namanya penjilatan? Apakah orang-orang gagah demikian rendah dirinya, menjilat-jilat kalau dihina oleh pihak yang lebih tinggi? Kami bukan membela Kaisar atau pemerintah, kami membela rakyat dan negara dari gangguan pemberontak songkiat berteriak lentang. Anlusan tertawa. Hahaha, bagus sekali. Demikianlah semestinya watak seorang pendekar yang berjiwa pahlawan. Kalau begitu antara Cui dan kami terdapat kecocokan. Kami bukanlah pemberontak, melainkan pejuang yang memperjuangkan nasib rakyat kecil yang tertindas oleh kelaliman Kaisar yang hanya tahu bersenang-senang belaka. Marilah kita bersama-sama mengenyahkan pemerintahan lalim ini untuk membangun sebuah pemerintahan yang akan dapat mendatangkan kemakmuran kepada rakyat jelata. Dengan demikian, barulah tidak percuma kita hidup sebagai manusia, terutama sebagai manusia yang berjiwa gagah. Ucapan yang keluar dari mulutan lusan terdengar penuh semangat kepahlawanan. Memang jenderal ini merupakan seorang ahli bicara yang amat pandai sehingga sejenak 18 orang itu saling pandang dengan bingung. Tiba-tiba Liu Buwe yang biarpun hanya seorang wanita namun pernah menjadi permaisuri Raja Pulau Es, yang merasa masih sederah dengan Kaisar Daratan Besar, dan sudah banyak pula membaca kitab sejarah sehingga mengerti sedikit akan politik, berkata yang ditujukan kepada 18 orang gagah itu, orang gagah harus memiliki pendirian. Sifat suka berbalik pikiran dan mudah terbawa angin adalah sifat tular kepala dua dan merupakan sifat yang paling rendah dan berbahaya. Mendengar ucapan ini, sadarlah pendekar dari Bu Tong Pai itu dan Song Kiat berteriak, General An Lusan. Tidak ada gunanya engkau mencoba untuk membujuk kami. Kami tidak membutuhkan pangkat, tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan nama besar sebagai pemerontak. Kami harus mempertahankan pendirian kami, harus membela dan mematuhi perintah ketua dan guru kami dengan darah dan nyawa. Kedua pihak sudah panas, akan tetapi An Lusan masih bersabar. Ia mengangkat tangannya, menahan anak buahnya, lalu berkata, terserah pemilihan Cui dari Bu Tong Pai. Akan tetapi karena Jiwi yang datang bersama Bu Tong Cha Pwe Enghiong merupakan manusia-manusia sakti yang cerdik pandai, ingin kami mengenal mereka, dan mengapa pula Jiwi mencampuri urusan Bu Tong Pai yang memusuhi kami? Kami berdua hanyalah orang-orang yang kebetulan lewat dan melihat kegagahan Bu Tong Cha Pwe Enghiong. Kami berdua sudah mengambil keputusan untuk membantu mereka. Tentu saja ini adalah tanggung jawab kami dan tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, kata O Siangko. Harap Jiwi suka mempertimbangkan, dan kami menjamin bahwa Jiwi kelak akan menerima penghargaan dari kekuasaan yang memerintah negara, dari rakyat dan dari dunia Kang O yang banyak membantu kami. Jiwi tidak perlu membantu kami menghadapi orang-orang Bu Tong Pai. Asal Jiwi suka lepas tangan, kami sudah amat berterima kasih dengan Jiwi. An Lusan yang bermata tajam dapat menduga bahwa dua orang itu amat liai, maka dia berusaha membujuk O Siangko dan Liu Buwe. Jenderal An Lusan, tiba-tiba Liu Buwe berkata, suaranya penuh wibawa dan sikapnya agung seperti seorang ratu bicara kepada seorang bawahannya. Engkau tentu maklum, bagi seorang yang gagah perkasa dan budiman, janji adalah lebih berharga daripada nyawa, dan bagi seorang gagah, nyawa bukan merupakan benda yang terlalu disayangkan, sedikitnya tidaklah melebih kehormatan dan nama. Kematian bukan apa-apa. Kami yang sudah berjanji kepada Bu Tong Cha Pai Weng Hiong tentu tidak mungkin dapat mundur lagi. Nah, kami semua telah siap. Apapun yang akan kau lakukan, kami akan hadapi dengan pertaruhan nyawa. An Lusan tercengang dan sampai lama tak mampu menjawab, memandang kepada Liu Buwe dengan penuh penyesalan. Mana hatinya tidak akan menyesal melihat seorang wanita sehebat itu berdiri di pihak musuh. Terpaksa dia menggerakkan tangannya dan bergeraklah para pengawalnya menerjang maju. Liu Buwe dan Ousianko yang sudah bersatu hati itu seperti mengerti isi hati masing-masing, maka hampir berbarang mereka berdua menggerakkan kaki meloncat ke arah An Lusan. Mereka maklum bahwa menghadapi lawan yang jauh lebih besar jumlahnya, mereka harus berlaku jardik dan sedapat mungkin mereka harus lebih dulu merobohkan pimpinan lawan. Kalau pemimpin seperti An Lusan itu dapat ditangkap, tentu yang lain akan tunduk, atau kalau sampai dapat dibunuh, hal ini tentu akan melumpuhkan semangat lawan. An Lusan terkejut melihat gerakan mereka berdua. Memang dia sudah mendengar laporan anak buahnya bahwa dua orang ini lihai sekali. Akan tetapi tidak disangkanya bahwa mereka akan dapat bergerak secepat itu, seperti dua sinar halilintar saja menyambar ke arahnya. Dia berteriak dan cepat menjatuhkan diri ke belakang sehingga dua orang penyerang itu langsung dihadapi oleh tokoh-tokoh Kang Ou yang berdiri di kanan kiri dan belakangnya. Terang keringgak-keringgak. Para tokoh Kang Ou itu terkejut bukan menging. Sekaligus ada empat orang yang melindungi An Lusan dan menangkis pedang dan tombak di tangan Liubwe dan Ousiankok. Akan tetapi empat orang itu terhuyung ke belakang karena mereka bertemu dengan tenaga yang amat dasyat. Ousiankok yang ingin agar penyerbuan 18 orang pendekar itu berhasil dalam waktu singkat dan tidak perlu terjadi pembunuhan besar-besaran, sudah menggunakan ginkangnya yang amat hebat. Tubuhnya melucur ke depan mengejar An Lusan yang hendak menyelamatkan diri ke belakang para pembantu dan para pengawalnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati An Lusan ketika melihat tiba-tiba dia diancam oleh sebatang tombak yang dipegang oleh orang yang seperti terbang di atasnya. Dia pun bukanlah seorang biasa, melainkan seorang panglima yang sudah banyak pengalamannya bertempur, memiliki pula ilmu silat campuran yang liat dan tenaganya kuat bukan main. Melihat betapa dia terancam, secepat kilat tangan kanannya bergerak dan begitu pedangnya tercabut, tampak sinar terang yang menyilaukan mata. Kemudian pedangnya menangkis ke arah tombak yang mengurungnya dengan sinar tombak. Terak tombak di tangan Ousiankok itu patah-patah. Tentu saja tombak biasa itu tidak mampu melawan pedang tionggi kiam hadiah dari kaisar kepada An Lusan ini, yang merupakan sebatang pedang pusaka kuno yang amat ampuh. Akan tetapi Ousiankok yang berilmu tinggi itu tidak menjadi gugup. Dia bahkan mampu menggerakkan sisa gagang tombaknya menotok pergelangan tangan kanan An Lusan dengan kecepatan sedemikian rupa. Sehingga serangan ini tidak tampak dan tahu-tahu tangan jenderal itu telah tertotok dan pedangnya terampas oleh Ousiankok. Kini para pengawal dan orang-orang Kang O telah mengurungnya dan berhasil melindungi An Lusan yang cepat menyelingap ke belakang. Jenderal ini menjadi marah. Selain pedangnya terampas, hampir saja dia celaka. Serbu mereka. Basmi mereka semua, jangan beri ampun seorang pun juga dia berteriak memberi perintah. An Lusan adalah seorang yang cerdik dan pandai memikat hati orang untuk membantunya. Akan tetapi, di waktu marah dia berubah menjadi seorang yang amat kejam dan tidak mengenal ampun, sesuai dengan latar belakang hidupnya yang liar dan ganas. Terjadilah pertempuran yang amat seru di tepi telaga itu. Butong Cha Pewe Enghiong, Liu Buye, dan Ousiankok, mengamuk dengan hebatnya sungguhpun Liu Buye dan Ousiankok selalu merobohkan lawan tanpa membunuh mereka. Di antara mereka berdua dan An Lusan sama sekali tidak terdapat permusuhan, apalagi dengan para anak buah jenderal itu, sama sekali tidak ada urusan dengan mereka. Maka tentu saja mereka tidak sampai hati untuk melakukan pembunuhan dan hanya merobohkan mereka dengan tendangan, dorongan tangan kiri, totokan atau ada juga yang tersambar pedang akan tetapi tidak terluka parah yang membahayakan nyawa mereka. Berbeda dengan sepak terjang Liu Buye dan Ousiankok yang biarpun mengiriskan namun tidak pernah membunuh, sebaliknya 18 orang pendekar dari Butong Pei itu mengamuk dengan mengerikan. Mereka seperti segerombolan harimau yang khas darah. Pedang mereka berkelebatan. Kalau ada pihak lawan yang roboh, tentu roboh dalam keadaan yang mengirikan sekali, terobek perut mereka atau tersayat leher mereka hampir putus, atau tertembus dada mereka oleh pedang sehingga begitu roboh mereka berkelojotan dan nyawa mereka melayang tidak lama kemudian. 18 orang pendekar dari Butong Pei itu seolah-olah menyebar maut di antara para pengawalan Lu San. Hal ini membuatan Lu San marah sekali. Cepat dia memerintahkan pengawal-pengawal pribadinya untuk meninggalkannya dan menyerbu lawan. Juga para tokoh Kang Ong tidak ada yang menganggur, sebagian menghadapi Liu Bu E dan Ong Sianko yang amat lai, sebagian pula kini menghadapi 18 orang pendekar Butong Pei itu. Kini pasukan pengawal yang menjaga di sekitar tempat itu sudah berkumpul semua sehingga lebih dari 100 orang anak buah Han Lu San mengurung dan mengeroyok musuh. Betapapun gagahnya 18 orang pendekar Butong Pei itu menghadapi pengeroyokan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, apalagi setelah para pengawal pribadi An Lu San dan orang-orang Kang Ong maju akhirnya mereka roboh juga seorang demi seorang. Tak lama kemudian, Butong Cha Pei Weng Hilong yang gagah perkasa itu tewas seorang demi seorang setelah melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir dan setelah masing-masing merobohkan sedikitnya dua orang lawan. Tempat itu yang biasanya menjadi tempat pertemuan dan peristirahatan bagi An Lu San, hari itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan noda darah dan penuh dengan mayat manusia yang malang melintang. Mengerikan Liu Bu E dan O Siang Kok juga terdesak hebat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat ilmu silat lebih tinggi daripada tokoh-tokoh Kang O yang berada di situ, bahkan ilmu silat mereka termasuk ilmu yang aneh dan tidak dikenal oleh para lawan. Biarpun banyak sudah, sedikitnya ada dua puluh orang yang roboh tak berdaya oleh mereka, namun mereka seperti dua ekor belalang di keroyok semut yang banyak dan dekat. Akhirnya sebuah hantaman dengan Toya yang mengenai lutut kanan Liu Bu E membuat Nyonya perkasa ini terjungkal dan dia lalu ditubruk oleh empat orang lawan, ditotok dan dibelenggu, lalu diseret pergi sebagai seorang tawanan. Betapapun juga orang-orang Kang O itu masih merasa segan untuk membunuh wanita yang amat mereka kagumi ini. Melihat Liu Bu E tertawan, O Siang Kok mengeluarkan pekek melengking dan pekek ini saja sudah cukup untuk merobohkan beberapa orang pengeroyok yang kurang kuat singkangnya. Tiong Gi Kiam di tangannya menyusul berkelebat, membuat belasan batang senjata lawan beterbangan dan robohlah lima enam orang lagi. Bukan main hebatnya sepak terjang O Siang Kok yang sudah marah itu. Anlusan, bebaskan Liu Bu E atau, akan kubasmi kalian semua. Aku O Siang Kok dari Pulau Neraka tidak biasa mengeluarkan ancaman kosong belaka saking marah dan khawatir melihat Liu Bu E ditawan, O Siang Kok lupa diri dan menyebut-nyebut Pulau Neraka. Terkejutlah semua orang mendengar ini. Mereka tidak pernah tahu di mana adanya Pulau Neraka, akan tetapi di dalam dongeng mereka mendengar bahwa Pulau Es dan Pulau Neraka merupakan pulau-pulau tempat tinggal para dewata dan siluman yang memiliki ilmu yang amat luar biasa. Kalian tidak tahu dia itu adalah bekas permaisuri dari Pulau Es. Bebaskan dia teriaknya lagi sambil menendang dengan kedua kakinya secara berantai, merobohkan empat orang di antara para pengeroyuknya. Kembali semua orang terkejut, termasuk Anlusan. Pulau Es? Benarkah apa yang dikatakan laki-laki gagah perkasa itu? Ataukah hanya gertak sambal saja agar wanita yang tertawan itu dibebaskan? Selagi semua orang ragu-ragu, terdengarlah suara ketawa, hehehe, anak-anak nakal, kiranya masih ada yang tinggal di antara penghuni Pulau Es dan Pulau Neraka. Hem, hayo kalian berdua ikut saja bersamaku karena bukan disinilah tempat kalian suara ini halus dan perlahan saja, namun anehnya mengatasi semua suara dan terdengar dengan jelas oleh mereka semua. Ketika Anlusan dan anak buahnya memandang, ternyata yang muncul adalah seorang kakek bercaping lebar yang mereka kenal sebagai kakek nelayan yang suka memancing ikan di telaga. Karena kakek itu bersikap halus dan tidak pernah bicara, maka Anlusan hanya menyuruh anak buahnya mengamat-amati saja. Kakek itu sudah berbulan-bulan memancing ikan di telaga dan sama sekali tidak mengganggu, juga sama sekali tidak mencurigakan, maka kini kemunculannya dalam keadaan yang menegangkan itu benar-benar amat mengherankan hati orang. Oh Sianko yang mendengar ucapan itu menjadi terkejut sekali. Cepat dia memandang. Terlihat olehnya seorang kakek berpakaian sederhana tambal-tambalan, bertopi caping lebar seperti yang biasa digunakan para nelayan, memegang tangkai pancing dari bambu dan dipinggangnya tergantung sebuah kipas bambu. Dia cepat memandang wajah kakek itu dan melihat wajah yang sudah tua akan tetapi dengan sepasang metu yang tajam penuh wibawa. Tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang lihai. Otomatis dia mengira bahwa tentu ini merupakan seorang tokoh kengow yang menjadi kaki tanan Anlusan pula. Maka lebih baik turun tangan lebih dulu sebelum lawan tangguh ini mendahuluinya, pikir Oh Sianko. Sudah tua bangka masih banyak pamrih mencampuri urusan pemberontakan bentaknya. Pedangnya mengeluarkan sinar, lenyap bentuknya berubah menjadi sinar bergulung-gulung ketika dia meloncat dan memutar senjata itu menyerang. Dengan tenang kakek itu menghadapi penyerangan ini, sikapnya seperti seorang tua menghadapi seorang anak yang nakal. Karena menduga bahwa kakek itu tentu amat lihai, maka sekali ini Oh Sianko tidak bersikap tanggung-tanggung, pedangnya meluncur dengan amat cepatnya dan dia membuka serangan. Akan tetapi tiba-tiba kakek itu memutar pancingnya dan terdengarlah suara bersuitan nyaring sekali. Oh Sianko bersikap waspada. Ketika tangkai yang terbuat dari bambu panjang itu menyambar ke depan menyambutnya, dia cepat menggerakkan pedangnya yang ampuh dengan mengerahkan tenaga sinkang untuk membabat putus bambu itu. Namun bambu itu seperti hidup bergerak mengikuti sinar pedangnya, berkejaran dengan sinar pedangnya tetapi tidak pernah tersentuh, dan tahu-tahu Oh Sianko merasa betapa tubuhnya terangkat ke atas. Ternyata bahwa ketika kakek itu memutar bambu yang menjadi tangkai pancing, tali pancingnya berputaran sedemikian cepatnya sampai tidak tampak karena tali itu kecil saja. Tahu-tahu mata pancing itu telah mengait punggung baju Oh Sianko sehingga seolah-olah Oh Sianko dijadikan ikan yang terkena pancing. Oh Sianko terkejut dan marah. Dia bergerak hendak membabat tali pancing di atas punggungnya, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya yang tergantung itu berputar cepat sekali. Dia diputar-putar di atas kepala kakek itu sehingga kalau sampai tali itu diputuskan dengan tangannya, tentu tubuhnya akan terlempar dan terbanting keras tanpa dia mampu mencegahnya karena tubuhnya sudah berputaran seperti kitiran di udara. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak dan mulut ternganga, kaget dan kagum melihat betapa mudahnya kakek tua itu membuat Oh Sianko yang sakti itu tidak berdaya sama sekali. Oh Sianko merasa malu dan marah. Dikerahkannya singkangnya dan dia telah menggunakan ilmu memberatkan tubuhnya. Seketika tubuhnya yang masih berputar-putar itu agak menurun dan bambu itu melengkung seolah-olah tidak kuat menahan tubuhnya. Tidak buruk kakek itu berseru kagum juga. Akan tetapi karena dia masih memutar-mutar hasil pancingannya itu dengan amat cepatnya, Oh Sianko tidak dapat melepaskan diri. Ia hanya melirik ke arah kakek itu dengan pandang macam penuh kemarahan dan kadang-kadang mencoba untuk menggerakkan pedang membacok ke arah tubuh kakek itu. Tiba-tiba terdengar suara Liu Buye, Oh Toako, jangan melawan. Lociampua, mohon Lociampua sudi mengampuninya. Mendengar seruan Liu Buye ini Oh Sianko terkejut. Dia menghentikan usahanya untuk menyerang atau membebaskan diri, lalu berkata, Harap Lociampua sudi memaafkan kalau saya bersikap kurang ajar. Hehehe, ternyata pulau neraka belum merusakmu. Orang muda tali pancing itu mengendur dan tahu-tahu Sianko telah mendapatkan dirinya berada di atas tanah. Dia berdiri tak bergerak, hanya menoleh ke arah Liu Buye yang kini sudah terbelenggu dan dijaga ketat. Kakek itu lalu menghadap ke arah An Lusan yang berdiri di tempat aman, kemudian berkata halus, An Goan Sweharap suka memenuhi permintaan seorang tua seperti aku agar suka membebaskan wanita itu. Sudah kita ketahui bahwa An Lusan adalah seorang yang amat cerdik. Melihat keadaan kekek itu, dia pun maklum bahwa orang tua itu amat sakti dan menghadapi seorang kakek seperti itu, lebih baik bersahabat daripada memusuhinya. Kalau ingin berhasil dalam mengejar cita-cita, berbaiklah dengan sebanyak mungkin orang pandai, demikian pedoman hatinya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk membebaskan Liu Buye. Tentu saja isyarat ini tidak ada yang berani membantahnya sungguhpun para anak buah dan pembantunya merasa khawatir akan sikap An Lusan ini. Di situ terdapat tiga orang lawan tangguh, yang seorang sudah tertawan, mengapa dibebaskan lagi? Bukankah ini merupakan perbuatan bodoh dan berbahaya? Liu Buye yang sudah terbebas dari potokan dan belenggu segera menghampiri kakek itu dan menjatuhkan diri berlutut. Lociampual, katanya dan melanjutkan katanya dengan tangis yang menyedihkan. Kakek itu mengangguk-angguk. Sudahlah, sudahlah, aku sudah tahu semua yang menimpa dirimu dan pulau air sudah semestinya demikian, diptangisi pun tidak akan ada gunanya. Liu Buye tersadar setelah mendengar ucapan ini. Cepat ia menghapus air matanya, lalu berkata kepada Oh Siankok, Oh Tuaku, beliau ini adalah kakek dari suamiku yang telah lama meninggalkan pulau dan mengasingkan diri sebagai seorang bertapa. Baru sekarang aku dapat bertemu dengan beliau. Mendengar ini, terkejutlah hati Oh Siankok. Kalau orang tua ini kakek dari Hontiong, berarti kakek ini dahulunya adalah raja pulau es atau setidaknya tentu pangeran. Dan tentu ilmunya sudah amat tinggi, karena dia tadi sudah merasakan kelihayan kakek ini. Hatinya makin tunduk dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu di samping Liu Buye. Hei, Teo Tuang Siankok mohon maaf sebesarnya kepada Liu Ciampual, katanya. Kakek itu terkekeh, hehehe, kalian ini dua orang muda memang tidak pernah bertobat. Sudah puluhan tahun hidup menghadapi bermacam penderitaan, masih saja tidak mau merubah dan mencari keributan pula di sini. Kalian berdua mempunyai bakat baik sekali untuk mempelajari hidup dan marilah kalian ikut bersamaku. Kalau kalian tidak mau, aku pun tidak akan memaksa, akan tetapi kelah kalian hanya akan menemui kekecewaan dan kesengsaraan belaka. Sebaliknya, kalau kalian suka ikut bersamaku, segala hal mungkin saja terjadi. Liu Buye dan Ousiankok saling pandang. Biarpun mulut mereka tidak saling bicara, namun hati mereka sudah saling menerima getaran. Mereka tahu bahwa kemanapun mereka pergi, asal mereka tidak berpisah, mereka akan merasa cukup kuat, berani, tabah dan bahagia. Maka keduanya lalu mengangguk-angguk tanpa bicara lagi. Kakek itu merasa girang, lalu menoleh ke arah Anlusan. Anguanswe, telah berbulan-bulan aku menyaksikan gerakanmu dan engkau memang pantas menjadi penggempur kelemahan kerajaan. Bukan urusanku untuk mencampuri. Nah, perkenankan kami bertiga pergi dari sini. Anlusan cepat melangkah maju dan mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Lociampual, saya mohon petunjuk Lociampual mengenai perjuangan kami. Jenderal ini maklum bahwa membujuk mereka untuk membantunya amatlah sukar, maka sedikitnya dia ingin memperoleh petunjuk dan nasihat dari kakek sakti itu. Mendengar ini, kakek itu lalu memutar-mutar pancingnya yang mengeluarkan suara bersuitan dan makin lama makin nyaring kemudian terdengar suara itu melengking seperti suling dan berlagu. Barulah terdengar suaranya seperti orang bernyanyi, diiringi suara seperti suling yang timbul dari tali yang diputar cepat itu. Yang lama akan terguling yang baru menggantikannya, yang baru akan menjadi lama dan ada yang lebih baru pula. Yang tua akan mati diganti yang muda, yang muda akan menjadi tua, mati dan diganti pula. Apakah yang kekal di dunia ini? Yang menyebabkan kematian dan kesengsaraan akan dilanda kematian dan kesengsaraan. Ayah dan anak menyukai kekerasan akan menjadi korban kekerasan pula. Suara melengking dan nyanyian terhenti. Semua orang tercengang dan diam, pikiran bekerja memecahkan arti nyanyian itu. Ketika mereka memandang, tiga orang itu telah pergi dari situ. Barulah para pengawal sadar dan hendak mengejar, akan tetapi Anlusan berkata, jangan ganggu mereka. Para pengawal yang mengikuti dari jauh kemudian melapor kepada Anlusan betapa kakek itu menggandeng tangan Ousiankuk dan Liunweem lompati jurang yang amat lebar, kemudian lenyap di balik gunung. Anlusan menghela nafas panjang, mengingat-ingat dan mencoba memecahkan arti nyanyian itu, menyuruh orangnya menuliskan nyanyian kakek itu. Dia merasa girang ketika orang-orangnya yang terkenal ahli sastra menguraikan nyanyian yang merupakan ramalan baik baginya. Yang lama akan terguling, yang baru akan menggantikannya. Hal ini saja sudah jelas berarti bahwa perjuangannya menggulingkan pemerintahan lama pasti akan berhasil. Apalagi baik-baik terakhir yang mengatakan bahwa ayah dan anak menyukai kekerasan akan menjadi korban kekerasan pula. Ditaksirkannya bahwa ayah dan anak tentulah kaisar dan putra mahkota yang tentu akan dibunuhnya kalau dia berhasil merebut tahta kerajaan. Memang demikianlah semua manusia. Selalu menaksirkan segala sesuatu dengan kepentingan dan keinginan hatinya sendiri seolah-olah segala sesuatu yang tampak di dunia ini khusus diperuntukkan dirinya belaka. Kenyataannya kelak akan terbukti bahwa biarpun anlusan berhasil merampas tahta kerajaan, namun dia tidak dapat lama menikmati hasil pembunuhan besar-besaran dalam perang pemberontakan itu, karena tidak lama kemudian dia dan puterannya berturut-turut dibunuh oleh kaki tangannya sendiri. Orang memang selalu lupakan kenyataan hidup bahwa yang baru lambat laun akan menjadi lama juga, yang muda akan menjadi tua pula. Manusia selalu dibuai oleh khayal, selalu dipermainkan oleh pikirannya sendiri yang menjangkau jauh ke masa depan, menjangkau segala sesuatu yang tidak ada atau yang belum dimilikinya. Manusia tidak mau melihat apa adanya, tidak mau mempedulikan yang begini, melainkan selalu mengarahkan pandang matanya kepada yang begitu, yaitu sesuatu yang belum ada, yang menimbulkan keinginan hatinya untuk memperolehnya. Manusia lupa bahwa yang begitu tadi, artinya belum diperolehnya, kalau sudah diperoleh dan berada di tangannya akan menjadi yang begini pula dan mati akan tidak mempedulikan lagi karena sudah memandang pula kepada yang begitu, ialah hal lain yang belum dimilikinya. Betapa akan berada jauh keadaan hidup apabila kita menunjukkan pandang mati kita kepada yang begini, kepada apa adanya, mempelajari, mengertinya sehingga terjadilah perubahan. Dan karena dengan mengerti kebiasaan yang buruk, mengerti dengan sedalam-dalamnya, otomatis kebiasaan itu pun terhentilah. Dengan mengerti sedalamnya akan keadaan sekarang, saat ini, apa adanya setiap detik, benda apapun juga, dimanapun juga, mengandung keindahan murni yang tidak dapat diperoleh keinginan. Lengyaplah batas yang memisahkan indah dan buruk, senang dan susah, untung dan rugi, aku dan engkau. Kalau sudah begini, baru kita tahu apa artinya cinta kasih, apa artinya kebenaran, kemurnian, kesucian dan apa artinya sebutan Tuhan yang biasanya hanya menjadi kembang bibir belaka. Kita tinggalkan dulu Liu Buwe dan Ousian Kok yang ikut pergi bersama kakek nelayan sakti yang bukan lain adalah kakek dari Hontiong, bekas raja Pulau Es yang telah puluhan tahun lamanya meninggalkan pulau itu dan merantau di tempat-tempat sunyi sebagai pertapa yang mengasingkan diri dari dunia ramai. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Sin Leong dan Suat Hong, maka marilah kita mengikuti perjalanan dua orang itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Sin Leong dan Suat Hong saling bertemu kembali di lereng puncak gunung awan merah tempat tinggal T.E. Tok Siang Kuan Hou. Setelah mendengar tentang Butong Pai yang dikuasai oleh The Kuat Lin yang memang sedang mereka cari-cari, Sin Leong bersama Suat Hong lalu meninggalkan ereng awan merah, turun gunung dan dengan cepat pergi menuju ke pegunungan Butong San. Biarpun kedua orang muda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi ini telah menggunakan ilmu berlari cepat dan hanya mengasuh apabila mereka merasa lapar dan terlalu lelah saja, namun karena jaraknya yang amat jauh, kurang lebih sebulan kemudian barulah mereka tiba di lereng pegunungan Butong San. Di kaki gunung tadi mereka telah memperoleh petunjuk dari seorang petani di mana letak Butong Pai, yaitu di atas salah satu di antara puncak-puncak pegunungan Butong San. Hati-hatilah, Sumoy, kita sudah tiba di daerah Butong Pai, Sin Leong berkata ketika mereka berhenti sebentar di bawah pohon untuk melepas lelah samlil menghapus keringat dari dahi dan leher. Hem, kita hanya berurusan dengan The Quatlin, urusan pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Butong Pai. Kita harus menyatakan ini kepada semua orang Butong Pai, kalau mereka tidak mau mengerti dan hendak membela The Quatlin, kita hantar mereka pula.